Intro Fudis, sore-sore gini pantang hukumnya kayaknya buat rebahan malas-malesan Yuk kita mending JJS aja yuk alias jalan-jalan sore Ditemenin sama Yosi ya Fudis, udah sekoy binget setiap dia Eh, tapi kok ya lemes banget sih kamu, kenapa gitu loh Halo Ci, saya tadi baca di depan sekway Tiau Terapi Kayak saya butuh terapi nih Ci, terapi perut maksudnya Ci Apa nih kira-kira yang bisa bikin perut saya enak gitu Tau co, cocok Koy yang enak-enak mah harus kudu gercep Fudis Langsung aja kita bikin si pang mungkas untuk terapi perut Dari menu tau co yang paling just dulu, agar rame Fudis Fudis, ini warnanya udah kemasan, coklat-coklat kemasan Udah siap diangkat tapi diterisin dulu ya biar minyaknya pada turun Wah, tahan dulu, hati-hati jatuh It's good rame aja udah cucuk enn lanjut kita bikinin saus tau cu-nya Bumbu-bumbu yang dibutuhkan ada cabai merah, cabai hijau, bawang Juga pake sereh, lengkuas, jahe doang salam dan lain-lain ya Masukkan semuanya tuh Fudis ke dalam pengorengan, kemudian ditumis Nah, gak akan nikmat ya kan kalo gak pake ini nih Fudis Fudis, tau co yang digunakan ini adalah tau comay dan dengan ciri khas rasanya yang agak sedikit pedas Penggunaan fermentasi kedelai alias tau co ini lazim kok digunakan sebagai penyedap masakan alami yang no tipu-tipu lazisnya Yuk kita cicipin dulu yuk Terakhir tambahkan sedikit sagu ya, agar mengental Cucuk banget ya Fudis warnanya Ini kalo di warung Betawi sebenernya kayak pecak, tapi bedanya di sausnya Kalo ini tuh pake saus tau co, waduh ini udah merah merona, udah galak banget ini sausnya Waktunya disantep pake nasi anget-angget ini udah cocok banget ya Ci saya makan kalo gitu ya, langsung saya makan ya It's don't worry, be happy foodies Guramenya gak cuma sendirian kok Masih ada nih besti-besti per tau co-an lain ya Kayak cumi tau co dan cah kangkung tau co Menu-menu spesial udah mejeng di meja, mantap waktunya kita eksekusi yuk Dari yang paling meriah dulu ya, gurame tau co Waduh warna merah menterengnya em, dari cabenya itu loh Aduh bener-bener ya bikin gak kuku Kuih kita seru betul ya, bisa kali yos Ini kuahnya aja udah enak banget Tapi kalo memang kuahnya doang memang agak kuat, agak asin Ini akan pas banget kalo dicampur sama nasi Makan pake nasi kali ya, budis ya Rasa tau co itu bener-bener kuat banget, namanya juga tau co ya kan Jadi gak cuma aromanya aja yang kuah, tapi juga rasanya juga ikut kuat Ada asem, asemnya tuh dari fermentasi si kacang kedelainya Kemudian ada asin, sama ada pedas-pedasnya Kalo kata cicinya tadi, tau co ini cocok di combine, digabung sama yang pedas-pedas Nah ini nih, si gurame tau co ini Wala Ciri khas rumah makan Medan, gak cuma porsinya aja yang jumbo Tapi juga rasanya yang kuat dan berani Wonder pas dimakan pun rasanya keluar dan menjadi-jadi Ini beneran sih, katanya sih untuk 4-5 orang harusnya untuk ngabisin si gurame ini Tapi aku cuma sendirian, temenin dong budis Terbuktikan gak cuma gurame asam manis doang yang endol gurame dikasih tau co juga ternyata Gak kalah lazis budis Cucok ya buat kalian yang ngidam gurame anti-mainstream Oke kita move on skuy ke cumi tau co nya Cumi tau co, nah liat ya ini tuh isiannya Isiannya ada tahu, tomat, cabai merah, cabai hijau, jagung muda dan pemeran utamanya Yaitu cu to the demi alias cumi Tuh, oh ya Hmm, cuminya Cui, kenyal, masih bisa digigit tapi gak bikin seret gitu Wah asli nih, enak banget Tapi kurang afdol kalau gak pake nasi tentunya Wah Kalau gurame tau co cenderung pedas karena dicampur dengan cabai Nah cumi tau co ini dijamin aman lah buat kamu yang gak suka rasa pedas Cuminya pun gak menyisakan amis karena ada tambahan jahennya tuh budis ketika dimasak Nah yang paling penting nih rasa tau co nya itu loh tetap konsisten dan medok Tercampur sempurna dengan keseluruhan isi dari cumi tau co Mungkin budis yang baru pertama kali cobain tau co agak kaget loh ya sama rasa yang kuat dari tau co ini Karena percampuran dari asin, asam dan gurih dengan sedikit kudat And now sebagai penutup biar sah cobain juga ah yang the best nih sesuai namanya kue tiaw Dua kue tiaw siram dan kue tiaw goreng yang jadi primadona ini emang gak fail Pas banget udah jadi pelengkap setelah nikmatnya makan yang gurih asam segar dari tau co Wah makan pake udangnya langsung Yang gak kalah juara dan katanya ini best seller yang ada di kue tiaw terapi medan ini Kue tiaw goreng Aku pesen yang rasa sapi Tuuuuh Melunjukin dagingnya Tuuuh Aduh 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 So gimana gimana sukses gak nih terapi perut kita hari ini haha Makan receh menu receh tapi rasa gak recehan wuuh Gurame nya foodies gak bisa lolos nih wuuh Tuuuh 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 Tuuuh